hai oke kembali lagi bersama channel Ana Jawara nah kali ini sudah ada kiriman dari subscriber yang disini keluhannya blank hitam ya eh sudah dikerjakan dan ternyata katanya gagal atau eh tidak down ya Oke seperti ini sudah kondisi sudah dibongkar dan seperti ini kondisinya nah untuk penyolderannya kemana-mana ini ya terjadi shot atau mati seperti ini ya temen-temen jadi keluhannya itu sebenarnya blank hitam tapi disolder sendiri atau mau diperbaiki sendiri ya untuk usernya nah kelihatannya sih mudah ya temen-temen untuk cara jumper jumper seperti ini kelihatannya akhirnya sih mudah sekali cuman ya itu kalau memang belum pernah nyoba ya memang kayak mudah ya kalau sudah pernah nyoba ya teman-teman sudah merasakan sendiri ya teman-teman Oke eh selanjutnya sudah kita bersihkan ya teman-teman ini kita bersihkan untuk bekas solderannya kita bersihkan dulu teman-teman seperti ini Oke selanjutnya kita pakai witch untuk membersihkan dan jangan lupa pakai solder yang begitu bagus karena kalau kurang bagus timah tidak akan menempel ke soldernya atau tidak akan bersih nah kemudian setelah kita bersihkan kita bersihkan pakai pembersih kita sikat nah hasilnya seperti ini teman-teman oke kita berdekat oke seperti ini untuk hasilnya sangat sangatlah sudah bersih oke seperti ini ya oke selanjutnya kita akan coba jumper ya atau kita ukur dulu sebelum kita jumper nah teman-teman perlu diketahui ya eh pertama-tama untuk menjumper ini ya teman-teman kita harus ukur dulu karena kalau memang tidak apa ya putus kenapa kita harus jumper ya teman-teman ah jumper itu kalau memang apa komponen komponen tersebut putus ataupun rusak ya teman-teman kita harus menjemper tapi kalau komponen tersebut tidak rusak ya kita harus tidak menjemper ya untuk blank seperti ini keluhannya macam-macam ya bisa LCD bisa jalur LCD nah untuk jalurnya juga bukan views doang ya masih banyak sekali jalurnya ya jadi untuk jalur ini ini bisa ke power tapi ini yang saya kerjakan ini ternyata memang benar-benar putus atau eh sudah tidak bisa digunakan untuk viewsnya jadi kita harus menjemper views tersebut atau menyambung ya supaya intinya itu koneksi atau bisa menghantarkan arus ya intinya seperti itu untuk pemula ya teman-teman saya yuk seperti ini pokoknya oke sekarang sudah terhubung atau sudah bikin ya penjemperannya sudah bikin sudah bisa kita gunakan intinya ini sekring ya sekringnya kita sambung atau kita loss saja Oke sebelumnya kita pasang atau kita coba kita ini ya ini baru ya untuk LCD nya ini juga baru katanya sih LCD yang lama sudah rusak dan kemudian digantikan baru malah jadi blank seperti ini teman-teman Oke dengan seperti ini kita coba ya sudah bergetar dan ternyata sudah big atau sudah bisa kita eh selesaikan ya Oke seperti ini untuk cara pengerjaannya dan ini sudah kayaknya sudah down atau sudah bisa kita gunakan untuk handphonenya ini sangat mudah sekali ya teman-teman Oke nah disini kita percelas percelas maaf oke demikian ini tutorialnya semoga tutorial ini sangat bermanfaat dan semoga tidak membosankan mari kita belajar bersama di channel saya ini dan jangan lupa like dan subscribe nya di channel saya ini semoga video-video yang selanjutnya lebih menarik dan membantu serta bermanfaat bagi teknisi ataupun user ya oke dari saya saya cukupkan sekian dan terima kasih salam soldier hai 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 Hai